Selamat datang di channel Resto Media Selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang melaksanakan Nah disini saya akan share video tutorial cara penginputan stok Nah disini masih banyak pertanyaan bagaimana cara menginput stok gitu ya Padahal ini sesuatu yang dasar dan yang paling penting gitu ya Karena tidak ada stok kita tidak bisa transaksi gitu ya Nah kelemahannya di IPOS 5 itu kita harus mempunyai stok Nah disini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya Bagi yang ingin video-video yang lain silahkan komen di bawah Biar nanti saya tampung untuk dibuatkan videonya Nah disini langsung aja untuk cara penginputan stok Jadi untuk cara penginputan stok di IPOS 5 standar, professional atau ultimate Ini caranya sama Yang pertama itu untuk input stok itu melalui persediaan saldo awal item Disini persediaan saldo awal item Saldo awal item ini stok yang sudah ada toko Stok yang sudah ada di toko tapi kita baru pakai program Jadi saldo awal ini saldo awal item ini Cuma di input sekali aja Misalkan kita baru pakai program nih Tapi sudah punya stok di toko Kita tidak tahu dulu belinya berapa, dijual ke siapa, sisanya berapa Kita tidak mungkin input transaksi mundur ya Kita cut off mulai bulan ini Yang kita tahu stok sekarang di toko ada berapa Nah itu untuk input saldo awal item Nah kita cek stoknya dulu di master data daftar item Disini kita sudah punya data barang untuk air minum gelas dan papaya Nah disini untuk input stok Untuk saldo awalnya itu di persediaan Saldo awal item Nah disini ada kode item tinggal kita ketik nama barangnya Untuk stok awal Kita ketik A yang mengandung huruf A Maka muncul untuk air minum gelas Ternyata kita cek di stok di toko itu sudah ada 20 Terus disini ada papaya Kita masukin stok di toko sudah ada 50 Nah disini nilai barang kita Kita sudah punya stok di toko Dengan nilai papaya Kalau modalnya atau HPP nya ini dengan 100 rupiah gitu ya Nanti kelihatan disini Untuk total stok toko di awal kita ada 70 Totalnya 13.000 Kalau dirupiahin ya nilai barang kita Dikali stok Maka nilainya di pojok kanan bawah Nah kalau sudah tinggal simpan Ini untuk saldo awal item itu Cuma di input sekali Nanti kalau misalkan ada penambahan Itu bukan disini Misalkan kita ada belanja baru Nah itu pakai step yang kedua Itu melalui pembelian daftar pembelian Seperti itu Nah saldo awal item ini Dihususkan yang sudah mempunyai stok di toko Tapi kalau misalkan tokonya baru buka Baru buka kan Kita belum punya stok di toko Kita ada stok di toko Tapi masih ada invoice pembelian-pembeliannya nih Nah itu kita langsung input di pembelian Nah cara kedua disini Pembelian Daftar pembelian Tinggal klik tambah Nah disini Banyak yang mengalami kendala Setelah kita pilih supplier Barangnya tidak muncul Jadi lebih baik suppliernya diisi terakhir Kita langsung Delete dulu Pilih yang kosong Nah disini kita langsung ketik nama barangnya Langsung kita pilih Atau kita scan gitu ya Kalau kita hafal kodenya Ketik kodenya Kalau tidak hafal kita ketik A Air minum gelas Kita enter Kita belanja dengan 20 piece Seharga Misalkan harganya naik jadi 450 Langsung kita rubah aja Apakah harga pokok akan dirubah pada master data Ini akan merubah price list di daftar item Kalau untuk perhitungan HPP nya itu pakai Vivo Dulu kita punya berapa piece Kali dengan harga lama 400 rupiah Nah yang baru ini dengan kuantiti 20 piece Dengan harga modal 450 Seperti itu Dia otomatis menghitung nanti di laporan laba jualnya Otomatis pakai Vivo ya Lalu kita enter barang kedua Untuk pepaya Disini pun kita masukin jumlahnya 50 piece Kalau sudah Kita pilih suppliernya Kalau belum ada nama suppliernya Kita bikin supplier baru Klik kaca pencarian Klik tambah Nah disini misalkan kita beli ke Indogrosir Alamat kota negara telepon supplier Opsional Mau diisi atau anggota terserah Kalau sudah tinggal simpan Pilih untuk Indogrosir Lalu disini total belanjaan kita 14 ribu Kalau kita bayar lunas Masukin 14 ribu Kalau kita ngutang Dikosongin Biar tempo Kita kasih tempo berapa hari Sama supplier Misalkan kita dikasih tempo 20 hari Langsung rubah Kalau misalkan kita Dikasih diskon Per barang Masukin potongan disini Kalau kita dikasih diskon Per nota Masukin disini Seperti itu ya Kalau sudah tinggal simpan Oke Maka otomatis stoknya bertambah Kita tutup Kita bisa cek stoknya Di master data Daftar item Nah disini untuk Air minum gelas Ada 40 Ada pepaya Ada 100 Kita bisa melihat historinya Dengan klik namanya Lalu klik kartu stok Nah disini saldo awal 20 Terus masuk Proses pembelian Keterangannya pembelian Tanggal sekian Nomor transaksi sekian Dari Indogrosir Saldo nya bertambah Jadi 40 Nah itu untuk Proses pembelian Lalu selain Itu Yang dua itu Ada lagi disini Persediaan daftar item masuk Daftar item masuk ini Memasukkan barang Tanpa melalui pembelian Jadi ada stok masuk Kita bukan Proses pembelian Biasanya ini Kita dapat bonus Dari supplier nih Misalkan kita beli 2 lusin Dapat bonus 1 piece Nah 1 piece nya Mau kita jual Nah itu input nya di daftar item masuk Seperti itu ya Karena nanti untuk perhitungan labanya Keuntungannya 100% Seperti itu Nah persediaan daftar item masuk Tinggal klik tambah Untuk melakukan transaksi item masuk baru Kita caranya sama Tinggal ketik nama barangnya Atau scan Untuk air minum gelas Sebanyak 5 piece Keterangannya bonus dari supplier Ini opsional keterangannya Kalau bisa kita isi Simpan Oke maka otomatis Stoknya bertambah Seperti itu Nah jadi ada 3 cara tersebut Untuk penginputan stok Jadi tinggal disesuaikan Sesuai keadaan toko kita Itu kita saldo awal Atau proses beli Atau dapat bonus Jadi untuk cara inputan Cara penginputan stok itu Ada 3 tadi Seperti itu ya Ada lagi Untuk stok op 6 Stok op 6 itu Bukan untuk menginput Tapi untuk merubah ya Stok op 6 itu penyesuaian stok Ini Untuk stok op 6 itu Bisa dilakukan kapanpun Disini Di ipos 5 itu Kekurangannya Kita gak bisa tampil data semua Kita harus scan satu-satu Atau import dari Excel Untuk cara stok op 6 Tinggal ketik barangnya Disini Ada buku ada fisik Buku itu 45 Fisik itu kenyataannya Misalkan kenyataannya ada 43 Berarti kita udah Minus 2 Atau Artinya kehilangan barang Jadi kerugian Disini keterangannya Kita tulis Kerugian Kehilangan Atau Hilang gitu ya Kalau udah tinggal enter 2 kali Simpan Enter Kita lanjut Stok op 6 Barang yang lain Seperti itu ya Jadi Tadi untuk cara Atur stok Melalui stok op 6 Jadi sebelum stok op 6 pun Kita harus teliti dulu Jangan main asal stok op 6 Kita harus Cek dulu nih Melalui master data Dafter item Disini kita bisa Cek stoknya itu Lewat kartu stok Tadi kan disini Ada pembelian Ada item Masuk Kalau udah saldo awal Ini Kita bisa Lihat dulu Ini pembeliannya yang salah Atau item masuknya yang salah Atau penjualannya yang salah Jadi kita harus cek dulu Lewat kartu stok Kalau misalkan kita udah mentok Kita gak tau Kita langsung ke Stok op 9 Seperti itu ya Nah demikian Untuk tutorial Atau sharing dari saya Semoga membantu Jangan lupa Subscribe Subscribe Kalau misalkan ada yang Mau dibuatkan video tutorial Yang lain Silahkan komen Di bawah Terima kasih Selamat Menunaikan ibadah puasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih